Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Liberti Siang hari ini Liberti berada di Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Kali ini ingin bertemu dengan Penggiat budaya Beliau Raden Surojo Yang dalam hal ini kita akan Membicarakan masalah Malam Tahun Baru Suro Jih Kanjeng Kanjeng Kita mau menyoal masalah Malam Tahun Baru Suro Kanjeng Nah itu menurut Kanjeng gimana itu Pertama-tama Kita akan menghadapi Malam Tahun Baru Yang kita kenal dengan nama Suro Jadi disini ada Malam Tahun Baru Muharam Hitungannya dari Islam ada tahun baru Suro malam tahun tanggal 1 Bulan Suro Ini berkenaan dengan momentum Tadkala Sultan Agung Prabu Hanyo Profusumo Seorang Raja Di Mataram Islam ini Raja ketiga Melihat Ada perbedaan Antara Tahun Saka Dengan Tahun Hijriah Yang dilaksanakan oleh Masyarakat Nah Untuk Menyatukan Perbedaan itu Sultan Agung Prabu Hanyo Profusumo Kemudian Mempunyai ide Atau gagasan Menyatukan Kedua Tahun Itu Yang kita kenal dengan nama Tahun Jawa Nah Tahun Jawa ini Diawali dengan Tanggal 1 Suro Atau Dikenal dengan Satu Hasura Nah Kemudian setelah Tahun Saka dan Tahun Islam Disatukan menjadi Tahun Jawa Mulailah Penanggalan Islam dan Jawa Islam dan Saka ini Bisa bersatu Sehingga masyarakat Melaksanakan kegiatan-kegiatan Bisa bersamaan Dalam perkembangan Selanjutnya Oleh Orang-orang Jawa Tanggal 1 Suro ini Dimanai Suatu Malam Interveksi Diri Jadi Orang Jawa mengatakan Mertoke tanggal Tanggal 1 Suro dengan cara Tidak tidur Selama Semalam Untuk Kemudian juga Diadakan selamatan Ada yang Kemudian Dengan cara Mungkin Berendam di Sungai Ini adalah Pada hakikatnya Adalah merupakan Yang pertama Wujud Interveksi diri Bagaimana Sikap Bagaimana Kondisi-kondisi Yang telah Dilakukan Oleh Orang Jawa Itu Dalam Waktu Satu tahun Yang kemarin Untuk itu Kemudian Interveksi diri Ini Diwujudkan Hasilnya Diwujudkan Merupakan Gagasan Untuk Lebih Memperbaiki Diri Pada Tahun Berikutnya Maka Kemudian Dari hasil Interveksi Diri ini Diharapkan Setelah Bulan Suro ini Mulai Menata Diri Kembali Menata Diri Kembali Budi Bekerti Bekerti Dan Sebagainya Perilaku Mengurangi Hawa Napsu Itu adalah Ajaran Leluhur Kita Jadi Tahun Baru Suro ini Dimanai Bahwa Ini adalah Wujud Harapan Doa Gimana Berapa Ini Oke Nanti Nanti Jatuhnya Kalau Nasional Tanggal Berapa Malam Tahun Baru Oke Ini Karena Ada Perbedaan Antara Penanggalan Jawa Dengan Penanggalan Nasional Di Tahun Nijriah Kalau Tahun Nijriah Itu Jatuh Pada Tanggal 19 Juli Jadi Nasional Tetapi Kalau Penanggalan Jawa Khususnya Yang Dicanangkan Oleh Karaton Surokarto Ini Atau Mataram Ini Jatuh Pada Hari Kamis Ada Perbedaan Satu Hari Karena Perhitungan Nijriah Dengan Perhitungan Jawa Ini Pada Saat Ini Tidak Sama Berarti Kamis Kamis Malam Gitu Acara Ritualnya Malam Kamis Berarti Rabu Malam Iya Rabu Malam Pastinya Kalau Upamanya Tanggalnya Itu Sama Itu Adalah Malam Malam Rabu Malam Rabu Karena Ini Antara Penanggalan Satu Jiriah Dengan Penanggalan Satu Suro Ada Perbedaan Sehingga Masyarakat Ada Yang Melaksanakan Apa Kegiatan Kegiatan Ritual Permohonan Kepada Tuhan Yang Melaksanakan Pada Hari Selasa Malam Atau Malam Rabu Kemudian Kalau Keraton Itu Melaksanakan Pada Hari Rabu Malam Atau Malam Kamis Nanti Kirab 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 Hari 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 Tanggal Berapa Dan Mulai Jam Berapa Kalau Berdasarkan Pedoman Itu Karena Keraton Surakarta Ini Memiliki Pedoman Tersendiri Atau Memenai Penanggalan Yang Berdasarkan Tahun Jawa Tidak Berdasarkan Tahun Nijriah Maka Kemungkinan Ini Karena Berdasarkan Adap Mestinya Harus Hari Rabu Tanggal 19 Mei Maaf Hari Rabu Tanggal 19 Juli Malam Kamis Tanggal 20 Juli Itu Karena Ini Penanggalan Jawa Bukan Penanggalan Nijriah Jadi Nanti Kalau Keraton Surakarta Ini Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Adat Yaitu Pada Malam Kamis Tanggal 19 Itu Seperti Yang Dilakukan Tahun Tahun Yang Dahulu Dengan Kirap Pusaka Dari Keraton Surakarta Dengan Menampilkan Atau Mengirapkan Kerbau Bule Atau Maisok Bule Turun Kiai Selama Kanjeng Kalau Kemarin Ketika Sholat Sholat Kemarin Di Keraton Ternyata Ada Dua Kali Dua Hari Nah Ini Nanti Malam Tahun Baru Satu Surah Apa Juga Ada Dua Kali Dua Hari Saya Kira Tidak Ya Karena Dikeratan Beda Dengan Pemerintah Ini Tidak Hubungannya Dengan Pemerintah Kegiatan Ini Kalau Sholat Itu Kan Ditetapkan Oleh Kementerian Agama Jadi Ada Pandangan Dari Kementerian Agama Ada Kepandangan Dari Organisasi Agama Sehingga Dua Kali Tapi Dikeratan Saya Kira Tidak Kecuali Mungkin Ada Kebijakan Kebijakan Dari Ketan Tetapi Kalau Secara Adat Misalnya Malam Tahun Tanggal Satu Suro Malam Kamis Ya Dilaksanakan Malam Kamis Walaupun Pemerintah Menghitung Malam Tahun Yijriah Itu Tanggal Satu Yijriah Itu Adalah Malam Rabu Jadi Tidak Tidak Ada Kaitan Dengan Ketetapan Pemerintah Kalau Yang Kirap Kemudian Acara-acara Selamatan Yang ada Di Keraton Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Ketetapan Pemerintah Begitu Terima kasih Kanjeng Demikian Wawancara Liberty Dengan Beliau Penglihat Budaya Sekaligus Budayawan Dari Keraton Kasunanan Surakata Habi Nengret Beliau Adalah Raden Surojo Terima kasih Dan Akhir Alhamdulillah Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh